Oke boys, sekarang kita udah 70 ribu subscriber nih Alhamdulillah, terima kasih buat temen-temen yang udah support Ayo, dikit lagi, kita rotu 75 ribu subscriber Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis Caranya gampang banget ya Kalian follow instagramnya TKB Group Indonesia Instagramnya HSRWheel juga Sama instagram gue juga sekalian udah promo Sama jangan lupa subscribe channel youtube HSRWheel Dan komen di setiap videonya Kalian tonton dulu videonya Abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR Pokoknya komen yang paling menarik yang Terserah boleh nileneh, boleh apa Pokoknya komen yang jangan copy paste aja Kalau misalnya komen yang menarik Ntar diambilin setiap video kita ambilin komentar-komentarnya Nanti akan kita undi boy Oke, gampang banget Dapet velg gratis cuma dengan nonton youtube aja Cuma ada di HSRWheel Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, di video kali ini tuh Gue sebelumnya mau ucapin terima kasih banyak Buat temen-temen dari Maxio Grand Max Luxio yang sudah meminjamkan unitnya Nih, di belakang gue ada Ini kayaknya Grand Max Ini kayaknya Luxio Bener gak, sir? Lo bener-bener aja lo Tanya dulu sama orangnya Kalah lah gitu Oke boy, kita balik lagi ke konten City of Rim Jadi kita bakal cobain nih Seperti yang kalian lihat ya Di belakang gue udah Kita ganti velgnya Kita akan coba bikin Kira-kira velg apa aja Ukuran berapa yang pas untuk mobil-mobil di belakang gue Sekaligus kita akan cobain Bahan-bahannya juga Dengan ukuran bahan berapa si Maxio Si Grand Max dan Luxio ini bisa Apa ya? Fitment-nya tuh yang oke gitu ya Oke lah langsung aja Kita akan coba mulai dari Dia tuh basic-nya sebenernya ring 13 Tapi Astrid nyiapinnya 15 doang nih Parah nih kelewatan Astrid Harusnya 14-nya juga disiapin Street Ada gak? Gak ada Iya udah Nanti next-nya kita akan coba bikin yang ring 14-nya Oke langsung aja kita cek boy Oke boys Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Cikarang Namanya itu Universal City of Rim Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Cikarang Kalian bisa langsung dateng aja ke toko Untuk ganti ban, ganti velg Isi nitrogen, tambal ban, ataupun mau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja ke toko Nih kepoin akun Instagramnya jangan lupa di follow Nah langsung aja yang pertama Ini yang pertama udah kita siapin Spesial banget Kita langsung pakein aja original design dari HSR Wheel Dengan spesifikasi ring 15 Lebarnya itu 6,5 Dengan offsetnya 40 Hmm Nah Untuk ban nya sendiri kita pakein Acelera Eco Plus Dengan ukuran 185 ya ini 185 65 Ring 15 Nah Kebetulan ban nya kita bedain sih Kalau yang belakang kita pakein 185 Yang depan ini kita pakein yang 195 65 Nih teman-teman bisa liat Jadi ban nya jadi lebih tebel Lebih ke isi ya Jadi gak kosong-kosong banget nih Bagian fendernya Hmm Sama nih Ini Acelera Eco Plus 195 65 Hmm Oke sih menurut gua Udah lumayan mengisi ya Dan yang pasti kalau kita pake ban yang lebih tebel Otomatis apa? Kekuatan velg tuh jadi meningkat Oke kita coba liat pilihan selanjutnya Nah Boy Untuk pilihan selanjutnya Kita disiapin ini original design juga dari Acer Wheel Namanya itu adalah HSR Tk Dengan spesifikasi ring 15 Lebarnya 6.5 dengan offsetnya 40 Nah untuk bagian depannya kita pakein ban Acelera Eco Plus Dengan ukuran 195 65 Sampir sama sih ya Speknya sama kayak tadi nih Cuman beda modelnya aja nih Modelnya nih Kalau menurut gua lebih racing nih Dia palangnya tapi lebih banyak ya Dia kayak gimkana nih kayak palangnya 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ya 9 palang Gimkana tuh 10 ya Nah ini adeknya gimkana berarti ya 9 palang Tapi di tengahnya dikasih lubang-lobang gini Supaya dapet aerodinamisnya Dan disini udah ada emboss HSR Wheelnya nih Hmm Kalau modelnya sih udah Keren sih menurut gua ya Fitment nya juga ada pas banget Dia gak terlalu masuk ke dalam Tapi gak terlalu keluar juga nih Oke coba bagian belakangnya Bagian belakangnya ini dipakein Eco Plus dengan ukuran 205 60 Lebih tebel ya 205 60 Lebih tebel dan lebih lebar dibanding yang depan Ya masih ada space jarak sih Kalau misal untuk bawa barang sih Sebenernya masih aman banget nih Masih enak banget Masih enak banget Tebelnya 60 Ya kan kuat banget gitu loh Gimana Boy menurut kalian Kalau gua sih lebih militi kalah Kalau kalian pilih yang mana Boy Nah untuk pilihan di Ring 16 Kita udah siapin Ini Masih Boroko series juga Original design dari HSR Wheel Boy Ini yang kalian lihat ya Ini Boroko 05 ya Gua lupa Ah asli aja lupa Apalagi gua Tauan dia soalnya Namanya ini adalah Sebun Sutka Eh apa Sebun 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 Suta Namanya adalah HSR Sebun Suta Dengan spesial Sebun Suta Udah udah Meningin sini udah Enggak gua nanya Sini Gua nanya dulu Nih lu pegang Nah lu jelasin ciputan Ini apa Sebun Suta Apa itu Artinya Tujuh bintang Kalo diaplikasiin ke velg Jadi ada tujuh palang Bener gak ada tujuh Tujuh setengah Kok tujuh setengah Iya Kenapa tujuh setengah Suka-suka gua gua yang nambahin Ini Speknya coba Jelasin dulu Ya Velg ini Ring 16 Lebarnya itu tujuh Offsetnya 42 Nah untuk bandanya pake Ukuran berapa nih bagian depannya Depan ini Dipakein Acelera Eco Plus Masih Eh bukan bukan PHI Ini PHI Ukurannya itu Ya catetan dulu Lupa gua hantek Gua aja udah bisa nebak nih Dia ini 205 nih 2055 kayaknya nih So tau Tulisannya tegas banget Iya Bukan Bukan 2055 ini 2055 ini 2055 ini Menurut lu gimana? Kalo menurut gua sih Ini kita pake di obri kali ya? Lu jangan geser-geser lu Gua kan ngeliat kesininya nih Rata atau nggak nih Oh rata Kalo Mas Alfitman nya sih Dia ada rata body nih Sebun Suta ini Sebun Suta kan menurutnya? Se? Sebun Suta Sebun? Gua sih ngebacanya gitu Sebun Suta Tapi kan tulisannya SE Sebun boleh juga Sebun Suta Ini cocok nih pake mobil apa aja nih street? Selain pake Grand Max Luccio nih Banyak banget ya ini Ini Sienta bisa masuk Untuk 500 nya Si Arfi masih bisa masuk Terus HRV masih bisa masuk Cakep ya Apalagi kalo diterpakein BBK nih Beuh Lebih cakep lagi nih Belakangnya sama gak? Bannya Beda Beda Ini 195 ini Mana? 19555 Mungkin 205 ini Emang iya? Iya Gak mungkin 195 Coba kamu cari Iya 20565 20565 Makanya ya Keliatannya tebel banget ya Tuh Keliatannya padet Kokoh Hauce sih Belakangnya tinggal dipilokin aja nih Belakangnya dipilokin warna hitam Ya kan? Atau kalo misalnya mau ekstrim Ganti pake cakram Kayak gua gitu kan Tapi kalo lo pilok hitam Bukannya mati Merah berarti Tinggal dipilok warna merah selesai Iya Iya Ini warna apa? Original design nih Original design? Weh Boroko series? Iya gue nyiapin Nah itu gue lupa Wah Banyak banget Boroko sekarang Memang Dari Dari game Makin banyak Ya makin banyak Soalnya design originalnya Oh jelas dong Karena HSRW Sekarang kita lagi menuju Original design semua Ya kan? Peres Apaan? Peres Apaan? Cangkacang panjang Yaudah satu lagi Coba lo yang bawa ring 16 nya Yeh Yuk kita lihat Langsung pilihan selanjutnya nih Nah boys Selanjutnya untuk di ring 16 nya itu Kita udah siapin Ini adalah HSR Indy Ini model baru nih Gue coba tau ya Iya apa namanya? Indy 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 Ring berapa ini street? Ring 16 Specs nya masih sama Lebarnya 7 Offset nya 42 dua oke terus yang bikin ini berbeda ini apa artinya tadi kan sebut suta kan kata lu tujuh bintang ya tujuh bintang nah sekarang ini coba apa ini artinya apa coba yaudah coba lu jelasin aja sekarang bannya pakai ukuran apa ini ini pakai porsium pake porsium oktah ukurannya berapa mana tukar nih bener 195-55-55-55 kenapa nggak pakai 195-60 karena kalau misalnya gua pakai 195-60 lebih tipis lebih tipis jadinya kok lebih tipis 195-55-65 ini 65-65 lebih tebal berarti fitmennya gimana fitmennya coba iya bener 55-55 memang makanya kenapa ya fitmennya gimana fitmennya fitmennya masih bagus sih masih bagus ya masih 55 juga masih tebal kalau menurut gua nih dia ada ininya ya ada apa namanya apa namanya Groove ya Groove ada Groove-groove nya nih disini terus disini ada tulisan apa nih coba aduh coba setelah ini tulisan apa nih yang pasnya disini ada ada emboss nih HSR wheel monoblock lightweight woi sedap nah ini gua nggak tahu ini tulisannya bahasanya apaan tapi gue tahu artinya artinya apa street racing bukan apa Aldi ganteng bahan belakangnya gimana street PHI nih iya ini PHI PHI betul 2055-55 kenapa lu pakai yang 20555 belakangnya biar lebih tebal aja karena kalian juga harus tahu nih Bo ya jadi setiap video city of room ini biasanya tuh Astrid yang nyiapin gua tinggal bagian nanya doang sama dia jadi ini sebenarnya velg-velg selera gua semua ya selera dia jadi kalau misalnya jelek selain Astrid kalau bagus berarti gua ya udah eh abis ini udah ring berapa lagi ini 16 ada 17 sama 18 17 sama 18 oke oke langsung aja kita lihat ring 17 ya Boi oke Boi sekarang kita masuk ke pilihan-pilihan yang ada untuk si Grand Max dan Luxio ini yang ada di ring 17 nih ini di belakang gua udah keren banget nih hehehe jujur nih ini velgnya baru dateng gua juga masih baru pertama kali lihat ini adalah HSR tebang dengan spesifikasi ring 17 lebarnya itu 8 dengan offsetnya itu 35 kalau fit mannya sih agak keluar ya sebenarnya kayaknya kurang pas sih buat mobil ini kayaknya ya tapi kalau misalnya kalian mau modif lagi misalnya kayak pakai over fender ya bagus-bagus juga sih ini kita kasih beberapa pilihan aja sih ini kita pakaiin bahannya Acelera PHI R dengan ukuran 21550 coba gue lihat belakangnya sama nggak ya Oh belakangnya 215 55 jadi belakang itu kita pakai yang lebih tebel karena kan dia untuk kegunaannya kan bawa penumpang banyak dan bisa juga bawa barang jadi belakangnya tuh lebih kuat gitu ya lebih ngisi dibandingkan depannya coba kita cek set masih aman sih tuh dia masih aman sih walaupun belakangnya agak sedikit keluar tapi ketika dibuka rollingnya pintunya dia masih aman masih jauh banget jaraknya ada sekitar satu jari lebih lah masih aman masih safety tuh ya kan yuk kita sekarang lihat pilihan velg selanjutnya untuk si Grandmax Luxio ini di ring 17 nah pilihan selanjutnya ini jatuh kepada mid-6 ini adalah original design dari HSR wheel sedih sini sini nih coba jelasin mid-6 nih si Astrid lagi kita jadiin magang nih dia lu jangan unboxing velg mulu kerjaannya nah kalau nih sekarang dia suka unboxing suka unboxing velg dia nah sekarang gua mau dia coba lu pegang ayo jelasin ini original design HSR mid-06 dia ini konsepnya itu sebenarnya lebih ke racing sih kok racing elegan dong enggak dong racing doang karena dia konsep-konsep desainernya konsep desainernya ini enggak lah palangnya penuh kayak gitu kok iya dia mengutamakan kecepatan speed jadi si angin airflownya itu masih dapet meskipun palangnya agak penuh oh walaupun palangnya agak penuh tapi dia airflownya masih masuk ya betul soalnya banyak-banyak ininya banyak lubangnya ya nah dia ini single PCD ya 5114 iya betul nah ini pake ban apa ini? coba Astrid belasin ini speknya belum diiniin apa? spek velgnya 7,5 dia lebarnya tuh 7,5 dia ring 17 lebarnya 7,5 offsetnya paling 40 ya? offsetnya 40 bener ban nya kalo di catatan gua sih 225-45 tapi kayaknya beda nih depan belakang iya beda memang gua bedain belakang dia pake 215 nih 215-50 215-50 kenapa di bedain street? peruntukannya sih karena kan memang ini mobil keluarga dan suka bawa barang-barang terutama mobil kita lah ya mobil tempur HSR tuh kan bawa barang banyak banget jadi ini gua bikin agak tembel biar velgnya semakin kuat ya? iya dan lebih velgnya semakin kuat dan bantingannya semakin empuk betul empuk gua ya selanjutnya untuk ring 18 nya ini kok gua ditinggalin sendiri sih? lu sini ngapa? gak gua biar penuh aja frame kita jadinya eh lu kan udah tebel biar tambah biar tambah penuh frame kita enggak maksudnya kalo kita 1 frame jadinya angka 10 0-0 bukanya 0-0 langsung 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 ini ini HSR apa ini namanya? namanya HSR obelik obelik yes HSR obelik sini ring 18 oke ring 18 lebar nya 8 betul offset nya 38 40 35 40 45 oh iya bener ya makanya masuk keluar 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 iya justru kalo besar dia tambah masuk oh iya bener iya walaupun dia agak keluar sedikit dari fender sih iya karena lapang kali ya nah iya dia agak keluar sedikit dari fender cuman balik lagi ya ini kan selera nih kalo misalnya kan suka hajar kalo misalnya enggak ya masih banyak yang lainnya dan ini banknya agak tipis sih tapi karena dia nih kayaknya nih ya dia peruntukannya kayaknya bagusnya sebenernya untuk sedan sih kalo untuk mobil kayak gini kayaknya kurang pas ya kayaknya nih ini kalo pendapat gua nih pendapat awamnya gua sih kayaknya kurang pas sih bagusnya buat sedan-sedan kayak Civic Turbo wah cakep terus Altis pas tuh 500 Altis ya beda ya dia single PCD soalnya boy 5 kali 114 expander juga masuk sih sebenernya nih modelnya sih oke sih kalo misalnya kayaknya kalo dia pake buat yang pick up juga lucu nih kan kalo Grand Max Grand Max Luxio itu kan dia ada pick up nya juga bagus juga kayaknya kalo belakangnya bandnya udah ditebelin ya iya 21545 21545 harusnya bisa pake 22550 masih bisa masuk nih istri oh ya iya 22550 masih bisa masuk belum nyoba sih tapi karena ini masih banyak banget space nya kalo pake 22550 kan dia jadi lebih tebel dan lebih nyaman kan tapi it's okay gak apa-apa ya karena kan yang gue bilang ini Astrid yang nyapin jadi gue bagian koreksi doang tapi gak apa-apa Astrid ini lu udah berapa tahun ya ikut sama gue itu udah setan lebih setan lebih ya jadi pertama kali dia masuk itu dia gak ngerti sama sekali velg itu apa PCD itu rasanya udah gak enak gue otoframe gue gimana lu eh buling rasanya udah gak enak nih gue mau otoframe bulingnya yang ini apa namanya kalo asaran gede apa namanya king size makanya sekarang dia udah jago nih ini langsung aja langsung kita langsung ke pilihan selanjutnya yuk langsung ke pilihan selanjutnya yuk langsung ke pilihan selanjutnya nah pilihan selanjutnya ini ini adalah HSR Kwon KUR eh KUR udah ganti KWOR dari dulu dari dulu ini KUR dari dulu salah mulu gue ya gue kenapa kepikiran gak Kwon mulu ya gak tau deh ini tuh kalo gak salah ini juga salah satu desainnya original kita nih sebenernya kayaknya ya sih ini ciri khas sih kalo misalnya kita ori ya ini salah satu ciri khasnya tapi kan ini keluarnya tuh sebenernya udah lama tapi dulu itu kita masih belum ngeklaim bahwa ini original design tapi kalo menurut gue ini sih original design HSR juga nih ini ring 18 lebarnya 8 offsetnya 40 45 45 juga beda ya dia 845 agak keluarkan fender kayaknya beda salah deh gak mungkin apa lebarnya lah sama-sama 8 sama-sama 8 ini offsetnya 45 ini ada offer fender ya kan ada offer fender makanya jadi kayak rata body oh iya ini dia ada tambahan ini ya berarti ini sama juga ya itu kalo misalnya ditambahin offer body sama-sama dia jadi kayak agak rata body ya tuh ternyata bisa juga boy bannya pake apa nih bannya ini bannya ini acelera juga ini gue lupa nih PHI juga nih bannya bannya 225 215 45 oh bannya sama beda lebar doang nih 215 45 iya 215 45 yang belakang gue pakein 225 45 yang belakang coba kita liat 225 45 lebih ngotak sih wah tipis banget ya tapi kan karena belakang kan dia diem ya karena dia ngikut-ngikut belok-beloknya dia diem harusnya 225 50 juga masih bisa nih yakin masih mantep yakin lah oke oke itu tadi video kita kali ini ngomong apa lagi gue lupa gini nih makanya kalo misalnya diajarin itu lagi belajar itu perhatikan papan tulis biar kamu tuh gak salah oh iya salah iya papan tulis gak ngeliat kena om maaf om sian ketibaan gajah oke boy itu dia tadi video city of rim kita untuk Grand Max dan Luxio hmm masih banyak lagi sih sebenernya yang bisa diolah mungkin next time nya gue bakal minta temen-temen dari Maxio untuk dateng lagi untuk kita coba-cobain velg-velg yang lain nah untuk kesimpulannya kalian bisa liat ada di samping sini cukup gak? nah itu dia nah kalo misalnya untuk rekomendasi gue sendiri sih lu gimana menurut lu? kalau gue Grand Max Luxio ini bagusnya pake ring berapa? kalau gue seneng tadi liat di 16 di 16 di 16 oke boleh di 16 setuju gue juga di 16 lebarnya 7 7 setengah masih bisa offsetnya 40 masih masuk 40-45 oke eh 45 ya 40-45 38 lah 38 juga masih oke nah untuk bannya tuh depan belakang tuh kayaknya harus dibedain street oh iya iya betul depan itu kayak belakang itu kayaknya harus lebih tebel dibandingkan yang depan apaan lu? iya bener memang harus lebih tebel karena tadi dipakein yang sama masih ngangak belakangnya iya masih agak-agak ngangak gitu kan jadi di belakangnya harus dibikin lebih tebel bannya pake berapa? bannya itu 2155 masih bisa 2155 kelebaran banget sih untuk depan kayaknya 205 deh 205-50 masih bisa belakangnya bisa pake 2155 ada gak tadi? ada 255 masih bisa itu masih bisa 60 pun juga sebenernya masih masuk sih yang belakang iya untuk yang belakang ya karena kan dia lebih gede apa namanya fendernya oke boy itu dia video kita kali ini gue Aldi Resino Diri sama ini nih Astrid calon host magang nih kita kalian setuju gak kalo Astrid sekarang kita jadikan host juga nih tep karena dia karena nih dia nih gue cukup bangga sama dia karena dari awal dia gak ngerti velg gak ngerti apa itu velg apa itu PCD apa itu offset apa itu lebar makanan apa itu kalau dia lebar PCD makanan apa itu tau ya makanan doang sekarang dia udah mulai ngerti nah coba kalian setuju gak kalo Astrid gue ajarin supaya untuk jadi host juga oke langsung jawab aja kalo komentar BTW BTW kita sekarang udah mau 75 ribu subscriber oh iya 70 hampir 1 ribu iya kita udah mau 71 ribu sekarang nih pas syuting ini kita 71 ribu berarti bentar lagi udah 75 ribu so jangan lupa share dan komentar karena nanti komentar-komentar ini yang bakal kita undi ya kan siapa pemenangnya oke gue Aldi Resino Diri sampai jumpa di video selanjutnya Astrid juga undur diri jangan lupa inget velg eh James temen-temenah lu oh iya iya berani-berani yang ambil closing gua jangan lupa inget velg inget ASS sub indo by broth3rmax terima kasih